Kematian Parikesit Residurna menyampaikan ramalannya kepada Yudhistira Setelah Parikesit lahir bahwa ia akan menjadi pemuja setia Dewa Visnu Dan semenjak ia diselamatkan oleh Batara Kresna Ia akan dikenal sebagai Visnu Rata Atau orang yang selalu dilindungi oleh Sang Dewa Residurna juga meramalkan Bahwa Parikesit akan selamanya mencurahkan kebajikan Ajaran agama dan kebenaran Dan akan menjadi pemimpin yang bijaksana Tepatnya seperti Iksaku dan Rama dari Ayutya Ia akan menjadi Kesatria Panutan seperti Arjuna Yaitu kakeknya sendiri Dan akan membawa kemasuran bagi keluarganya Saat dimulainya zaman Kali Yuga Yaitu zaman kegelapan Dan mangkatnya Kresna Awadara dari dunia panah Pandawa lima bersaudara Lalu meninggalkan pemerintahan Parikesit sudah layak diangkat menjadi raja Dengan kerepas sebagai penasehatnya Ia menyelenggarakan Aswameda Yajna Tiga kali di bawah bimbingan kerepa Pagi itu cuaca bersinar aneh Matahari yang muncul dari ufuk timur Menyempurkan warna merah bijisaga Kesannya bukan indah Tetapi sangat mengerikan Angin yang berhembus serasa menusuk tulang Pagi yang aneh yang seharusnya dapat membangkitkan Semangat manusia untuk memulai kehidupan Malah terkesan menyeramkan Sepertinya udara dipenuhi bau kematian Orang-orang malas keluar rumah Badan mereka seakan meriang tertusuk angin Banyak penduduk keluar rumah Menggunakan selimut dari kain sarung Untuk melindungi kulit dari hembusan udara dingin Dan menutupi muka dari putiran pasir Yang diterbangkan angin Di sebuah tempat mengarah ke kerajaan Astina Berjalanlah seorang Brahmana bernama Kasiapa Dia akan menghadap Raja Astina Untuk menolong Raja Parikesit dari kutukan Serenggi Kasiapa mendengar kutukan itu Kasiapa setiap hari berjalan Berkelana ke pelosok-pelosok Daerah kerajaan Astina Di tengah jalan Kasiapa bertemu dengan naga Taksaka Tetapi Kasiapa belum pernah mengenal naga itu Lalu Kasiapa menyapa Siapakah engkau yang melewati jalanku Hei Brahmana Hendak kemana jalanmu Tanya Taksaka Aku Kasiapa Jawab Brahmana itu Aku akan ke Istana Raja Parikesit Tidak tahukah kamu Bahwa Serenggi hari ini Mengutuk Parikesit Akan mati digigit oleh seekor naga Jelas Kasiapa Wahai Brahmana Memangnya engkau mampu Menolong Parikesit Menghindari kutukan itu Apa kesaktianmu Coba tunjukkan padaku Tantang Taksaka Lalu beradu tandinglah Taksaka dengan Kasiapa Beberapa kesaktian Kasiapa dan Taksaka Silih berganti diperlihatkan Sebuah pohon beringin Yang diserang Taksaka Terbakar dan hangus menjadi abu Kasiapa membaca mantra Dan menghidupkan pohon itu kembali Mantra itu hanya dapat digunakan Satu kali saja Sehingga setelah pameran kesaktian itu Kasiapa tidak dapat Menghidupkan sesuatu yang telah mati Mantra itu sebetulnya merupakan Andalan Kasiapa Untuk menolong Parikesit Oleh karena Kasiapa sombong Dan senang disanjung Kesaktian yang seharusnya Tidak digunakan di tempat itu Malah sudah digunakan Kasiapa tidak mundur niatnya Menolong Raja Parikesit Hatinya mengatakan Masih ada beberapa kesaktian lagi Yang belum dikeluarkan Kesaktian Kasiapa Membuat takjub Taksaka Taktik Taksaka Berhasil memusnahkan Beberapa kesaktian Kasiapa Taksaka memuji dan menyembah Pegawan Kasiapa Karena telah mengeluarkan Beberapa kesaktian Dada Kasiapa Mengembang Karena mabuk pujian Akhirnya mereka berpisah Masing-masing Menuju Astina Naga Taksaka Mengubah dirinya Menjadi seorang Brahmana Dengan membawa Sekeranjang jambu Yang segar Dan menarik selera Ia berjalan Melalui jalan pintas Mendahului Kasiapa Menuju Astina Pura Pada hari itu Yang menurut Ramalan Serenggi Sebagai hari ajal Parikesit Penjagaan ke arah Puncak menara Dijaga ketat Brahmana dan pendeta Kerajaan Tidak habis-habisnya Berdoa Agar Raja Astina Selamat dari Kudukan Serenggi Anak Bekawan Samiti Menjelang sore Tidak ada Tanda-tanda Datangnya Naga Taksaka Doa-doa Tetap terdengar Di seluruh Penjuru Istana Ketika itu Datang lagi Seorang Brahmana Membawa Jambu segar Yang berwarna merah Dalam keranjang Brahmana itu Bergabung dengan Brahmana lainnya Setelah menyerahkan Keranjang pada Punggawak Istana Kata Brahmana Kepada Punggawak Istana Jambu ini Saya hadiahkan Untuk Raja Parikesit Sebagai salah satu Penolak balak Semoga dapat Diterima Oleh Junjunganku Kata Brahmana itu Sambil menyembah Setelah menyerahkan Jambu tersebut Brahmana itu Lalu menghilang Ternyata Brahmana itu Adalah jelmaan Dari Taksaka Yang kemudian Diam-diam Menyusup Ke buah Jambu Dalam keranjang Yang dibawa Oleh Punggawak Kerajaan itu Punggawak Kerajaan Membawa Keranjang itu Ke atas Menara Dengan Perlahan-lahan Dia Menapaki Tangga Menara Menuju Pintu Setelah Mengetuk Pintu Punggawak Itu Menyembah Sambil Berkata Raja Yang Agung Ini Ada Persembahan Dari Seorang Brahmana Sebagai Salah Penolak Balak Bagi Paduka Kata Punggawak Itu Sambil Menundukkan Kepala Parikesit Membuka Pintu Menara Dan Menerima Sekeranjang Jambu Berwarna Merah Segar Kesegaran Jambu Menarik Selera Parikesit Pada Waktu Menjelang Senja Ketika Merasa Sudah Hampir Tidak Ada Ancaman Lagi Yang Berkaitan Dengan Kutukan Serenggi Parikesit Mengambil Jambu Merah Untuk Dimakan Ketika Jambu Ketika Jambu Jambu Yang Sekar Dan Menghiurkan Itu Keluar Ulat Kecil Yang Menakutkan Ulat Itu Melompat Ke Kaki Parikesit Dan Berubah Menjadi Seekor Ular Naga Raksasa Lidah Ular Itu Terjulur Dan Matanya Merah Menyala Taring Ular Itu Berkilat Kilat Mata Ular Itu Memancarkan Keloyang Langsung Melemaskan Tulang Pelulang Manusia Yang Menatap Nya Parikesit Melihat Seleret Sinar Putih Memasuki Ruangan Jika Demikian Acalku Telah Sampai Kutukan Itu Terjadi Juga Karena Aku Menghina Brahmana Aku Harus Menerima Karma Ini Parikesit Lalu Menarik Napas Dalam Dalam Dan Mulai Membentuk Sikap Menghadapkan Badan Ke Arah Timur Secepat Kilat Naga Yang Lidahnya Berjabang Itu Menancapkan Taringnya Ketubuh Parikesit Setelah Itu Naga Tersebut Menghilang Berlahan Lahan Tak Berwujud Langit Menjadi Redup Terdengar Suara Kidung Sayup Sayup Dan Bunga Mengeluarkan Aroma Bunga Campaka Jatuh Dari Tangke Bagai Terimis Parikesit Menatap Alam Sekitar Dari Puncak Menara Badannya Mengikil Antara Panas Dan Dingin Dengan Tersenyum Dipandangilah Awan Awan Yang Menggantung Di Atas Cakrawala Awan Putih Berarah Berkumpal Kumpal Mendekat Ke Menara Seakan Menyiapkan Sarana Bagi Parikesit Untuk Berbaring Putih Bergelo Bergumpal Kumpal Parikesit Mulai Merasakan Tubuhnya Terangkat Seakan Melayang Dia Mulai Menyadari Bahwa Sekala Sesuatu Tidak Abadi Apa Yang Diciptakan Akan Dihancurkan Apa Yang Terbang Tinggi Akan Jatuh Kebawah Maut Tidak Membenci Atau Mencintai Seseorang Karmalah Yang Menentukan Kehidupan Parikesit Masih Melihat Awan Bergerak Berlahan Menjauhi Cakrawala Tetap Mengambang Menggantung Kemudian Jatuhlah Tubuh Parikesit Keatas Pembaringan Dengan Senyum Seluruh Astina Dan Rakyatnya Bergabung Karena Raja Agung Meninggal Dalam Kutukan Keturunan Raja Parikesit Parikesit Menikahi Madrawati Dan Memiliki Seorang Putra Bernama Jana Mejaya Jana Mejaya Diangkat Menjadi Raja Pada Usia Yang Masih Muda Jana Mejaya Menikahi Wapus Tama Dan Memiliki Dua Putra Bernama Satanika Dan Sanku Karna Satanika Diangkat Sebagai Raja Menggantikan Ayahnya Dan Menikahi Putri Dari Kerajaan Wideha Kemudian Memiliki Seorang Putra Bernama Aswameda Datta Para Keturunan Raja Parikesit Tersebut Merupakan Raja Legendari Yang Memimpin Kerajaan Kuru Namun Riwayat Tidak Muncul Dalam Mahabharata Parikesit Di Jawa Parikesit Adalah Putra Abhimanyu Alias Angkawijaya Kesatria Pelengkawati Dengan Permaisuri Dewi Utari Putri Prabu Matsabati Dengan Dewi Neustinawati Dari Kerajaan Wirata Ia Ia Seorang Anak Yatim Karena Ketika Ayahnya Kukur Di Medan Perang Pratayuda Ia Masih Dalam Kandungan Ibunya Parikesit Lahir Di Istana Hastinapura Setelah Keluarga Pandawa Boyong Dari Amarta Ke Hastinapura Parikesit Naik Tahta Negara Hastinapura Menggantikan Kakeknya Prabu Karimataya Nama Kelar Prabu Yudhistira Setelah Menjadi Raja Negara Hastinapura Ia Berwatak Bijaksana Jujur Dan Adil Prabu Parikesit Mempunyai Lima Orang Istri Dan Delapan Orang Putra Yaitu Dewi Puyangan Berputra Ramayana Dan Pramasata Dewi Kentang Berputra Dewi Tamioyi Dewi Satapi Alias Dewi Tapan Berputra Yudayana Dan Dewi Pramasti Dewi Impun Berputra Dewi Niedi Dewi Dangan Berputra Rama Prawah Dan Pasanta Rahayu Jagung Dumati Nuwun 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 Still De new Un 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 Terima kasih.